Salam, perkenalkan, nama saya Ishakana Mangi dengan name 2003030038, kelas A semester 3, akan mereview salah satu buku dari teori sisiologi modern dengan judul buku James Coleman. Bapak yang pertama, James Coleman, 1970 hingga 1985. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengesimilasi dalam karyanya mempengaruhkan bahwa seni tidak pernah dapat sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi sendiri. Dari karyanya pertama yang dipamerkan tahun 1970 hingga penyempatan saat ini, Palmen telah mengembangkan sebuah vikarya yang signifikan dan beragam memberikan parameter baru pada proses pembuatan citra tradisional seperti seni menelayan dari generasinya. Ia telah memiliki mengadopsi berbagai media termasuk film, fotografi video, rekaman suara, dan ketunjukan langsung. Yang berikut, tempat penonton dalam karya James Coleman. Drama biasa yang melakukan seolah-olah panggung dimiliki empat dinding, bukan tiga. Yang keempat adalah tempat penonton duduk. Kesan yang memberikan dan bertanggung oleh bahwa apa yang terjadi di atas panggung adalah kejadian asal dari pengiriman nyata yang tentu saja memiliki penonton bertindak dengan dinding tempat dan dengan kata lain berarti bertindak seolah-olah tidak memiliki penonton. Drama Turk Break menyatakan suatu kondisi umum bagi teater, turistik, cinema komersial, dan lukisan naratif yang menciptakan kemeripan realitas. Breast menekankan kinerja di mana aktor menghasilkan ilustrasi gestur, pembacaan dramatis yang mendefinisikan bukan motivasi karakter tetapi signifikansi sosial dari tindakan. Di sini membahas bagaimana karya James Coleman citra visual adalah jangkar pembacaan diskriminasi yang implikasi psikologisnya bagi penonton mengundang perbandingan tertentu dengan seni pertunjukan dan teater. Berikut enigma pahlawan dalam karya James Coleman Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal Living and Perspective Dead seri 1993 hingga 1985 sewa slide dan produksi audio memiliki kesadaran sehari-hari yang menutupi dilema yang sangat besar. Untuk bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu dapat menemukan nama, profesi, lokasi, nama nominasi. Ini sama sekali tidak memandai untuk mengambarkan totalitas pengalaman dan perasaan yang membentuk makhluk menjawab dibalik drama yang dimainkan. Berikut orang mati dan yang hidup, hidup dan diduga mati. Antara hidup dan yang mati, antara hidup dan antara film dan fotografi teater dan lukisan, dan tersebut bentuk representasi terkait dengan keirakan dan statistik ekstrim ini, terdapat seni yang menyimpan dengan presisi yang didedikasi untuk masa depan yang sebagian besar belum diketahui dan dimana James Coleman adalah tok utama penduduk. Ada sebuah karya Coleman yang melalui jurunya dan situasi ambiguo yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks bidang cair, telah, dan tepi yang tidak diisi kolon yang 30 kerja di setiap genre dan sub-genre. Periksaan spektatorial, ambiguo, persepsi, kalifikasi, dan aparatus tertentu. Seni James Coleman terikat pada interferensi yang berhutan dan hambatan-hambatan ini hanya bertambah jumlah dan jenis yang segera setelah karyanya terbentuk sendiri dengan satu pikiran yang secara paradoks yang didorong oleh kecintaan pada heterogen terhadap semua isu terhadap isu utama saat itu, sambil tetap menemukan bagian kekuatan dalam dimensi memori lokal. Berikut narasi tanpa pengembalian Guirai James Coleman Dalam penggunaan apa yang dianggap simbol tradisional, BVH mengemati dengan seri menjelang akhir hidupnya, lupa bahwa Irlandia bukan simbol tetapi kenyataan budaya dalam keadaan ini, tidak pedi reduksi menjadi pengerjaan estetik sekaligus dan kenyataan itu. Itu adalah kekuatan material dalam dirinya sendiri seperti yang dibuktikan oleh paranya dalam nasionalisme Irlandia pergantian abad. James Coleman Coleman juga telah berusaha dengan legenda Guiri. Dalam Guiri and Allegory 1985, pemberangan kompleks, mitos, memungkapkan video, gerakan teks, dan musik, merupakan karya biasanya dibahas dalam kerangka seni konseptual tradisi Oropa dan Amerika. Gore yang mengungkapkan sebagai informasi yang mendalam. Dari konteks dan citasi Irlandia, Gore of Iris Legend tidak akan setuju untuk meng-express warisan masa lalu dan perubahan narasi. Berikut Pelajaran Memori dan Sejarah Tableux Arkeolog Tontonan James Coleman Perantahan berdiri tampaknya muncul dalam situasi kehilangan yang akan segera terjadi. Mengartikulasikan wawasan bawah miliknya dan mana adalah momen terakhir modernitas ketika estetik masih dapat dikaitkan dengan pneumoni. Penekanan normatif pernyataan itu tidak diperhatikan dalam mengungkapkan visualitas modern berikutnya, karena kebalikan dari keinginan bordelair menjadi prinsip dasar modernitas di abad ke-20. Jika pada tahun 1912 tabula terasa abstraksi menyanyikan pembelahan dari belinggu budaya Beaux Arts demi kebersihan sosial dan budaya baru masyarakat industri maka dengan keinginan kuat yang sama bahwa abstraksi minimalis pada tahun 1960 menyatakan perisaran dari empirisme refleksi diremburni ke persepsi yang didefinisikan secara fenomenologi dengan mengaksimilasi, morfologi, dan bahasa desain teknologi dan perusahaan. Berikut akunomo siamara 1912 Perjalanan bukan tentang realitas yang benar atau salah Ini tidak kesadaran akan realitas yang berubah Banta James Coleman dalam sebuah wawancara langka pada tahun 1913 Sejak awal Coleman telah berhatian dengan mengungkapkan aparatus persepsi yang bagaimana realitas disari melalui pikiran tulisan Aniromir baru-baru ini salah satu kritikus Coleman yang paling cerit yang mengimpulkan pengantarnya untuk karirnya dengan pernyataan dia telah mendefinisikan ulang tradisi pembuatan gambar yang biasanya dikaitkan dengan lukisan kuda-kuda Karya Coleman yang paling awal dari tahun 70-an telah melibatkan pemeriksaan refleksif medium dan istilah fenomenologis atau permintaan narasi sebagai produk tak terlalakan dari perusahaan dengan media seperti film di mana waktunya urutan merupakan komponen integran Selanjutnya narasi menjadi isu sentral dalam dirinya sendiri tidak hanya sebagai produk dari proses tetapi genre dalam dirinya sendiri sebagai istoria menjadi tempel setiap penting Berikut polka langsung Lapsul ekstros karya James Coleman 1992 hingga 1994 merupakan karya alegoris baik dalam artikulasi formal maupun tematiknya Dalam hal ini mirip dengan background 1991 hingga 1994 mendahulunya langsung yang tidak hanya berlanjut dengan karya alegoris yang terus menerus tetapi merupakan studi tentang efekus alegori melakolis seperti teks filsafat barat proyeksi kolumen tahun 1992 menyandingkan domain KG8 dengan domain lampu akhirnya teks kolumen seperti rekan pelatonisnya menunjukkan jalan menuju semacam penembusan persepsi disini bagaimanapun kesamaan berakhir perumpamaan gue menentang kebenaran dengan presentasi dan mengamarkan sebagai contoh pergerakan dari yang terakhir dan yang sempurna papar langsung membatalkan oposisi ini benefisikan representasi sebagai jalan menuju yang nyata salingan merupakan turun yang terdegredasi dari asli yang tidak dapat berusak dan ini setiap tingkat mimesis berikutnya degradasi meningkatkan untuk sebagian besar salah mengira simulakrum atau lebih banyak dari simulakrum sebagai pengantinya seperti pertahanan di gua alegoris kemudian tenggelam dalam kegelapan penipuan pendatang bayangan yang berikut dan kemudian berpaling 15 Desember 1996 setiapnya di Paris dengan air France kami menyelinap begitu saja ke awal resepsi seperti banyak surat yang diselipkan bawah pintu menemukan diri melewatkan ritual masuk di terminal roisi pertama dimana akhirnya seorang akan berdiri di jalan setap yang bergerak milik liuk ke bawah dan kemudian naik lagi sebuah jalan panjang lambat menuju biaya cukai diselingi dengan serangkain gantung bola-bola putih reman urutan proyeksi yang berubah menyelidipkan salah satu dari kota cahaya seniman tentu tidak menciptakan medium ukiran lukisan gambar semuanya berkembang dengan besar sebelum ada kelompok dapat diberikan tetapi para medium kemudian mengindividualisasikan praktik mereka mereka menginterversikan ketempilan yang terkait dengannya dan penting mereka memperoleh secara selama abad-abad hanya di dalam melawan tradisi yang ada berikut menemukan kembali media pengantar fotografi aparat teknis yang sekolah memiliki parameter yang sedikit ada slide di nampan kursil mereka ada proyek yang dilengkapi dengan lensa zoom ada soundtrack yang direkam ada pengatur waktu yang menyikronkan perubahan slide dengan track layar itu dia seorang dapat bermain dengan parameter ini kurang lebih kamera statis dapat memenuhi tepi layar berukuran dinding ke tepi atau mungkin berada di tengahnya bila ada tempat dari satu proyek sedemikian rupa sehingga beberapa sinar individual difokuskan pada tempat yang sama jualu kolik yang digunakan kolumen karya-karya penggunaan perlihatan ini adalah gambar-gambar yang diproyeksikan roly itu menjelaskan aspek ketentu aparat itu sendiri dalam initial 1993 hingga 1994 ini adalah fakta dari perubahan slide ketepatan waktunya klik yang terjadi saat kursi memujukkan teknik setiap slide di tempatnya dengan mengomoderasikan isi karya seni di sekitar teknis tertentu seniman akan menarik hubungan karya dengan ruang di sekitarnya dari apapun yang disebut horse text yang konteksnya untuk memfokuskan secara analitis pada karakteristik dari karya itu sendiri impalan yang mengurangi impalan dari pengurangan ini akan menjadi keuntungan besar dalam bukti dari kesatuan karya tertentu bagaimanapun fotografi adalah alur yang memusuki edin ini kekutusan gambar yang diproyeksi selalu sebagian ditanggukan kemudian oleh resistensi dari salah satu komponen mendukung yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipanggil dalam kehadiran fisik pemirsa referensi fotografi yang merupakan dasar slide diri sekalian sesuatu mendapatkan 4 proses slide terjadi di hariran penonton seolah-olah sebuah penyebaran terjadi sebuah penundaan kemana kita akan kembali sekian dan terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat